Terima kasih Saya bingung, saya bingung Poso ketiga Terus bareng bingung didukung Sebab jubelnya gobloknya apa? Alhamdulillah Saya tidak berat Saya tidak berat Saya tidak berat Saya sangat berat Saya berat Saya berat Saya tidak berat Saya tidak berat Saya tidak berat Saya harus mendukung Kita tidak berat Kita tidak berat Kita tidak berat Hati-hati Kita tidak datang Saya terima kasih Saya tidak berat Saya tidak akan berat Bagi saya Dia adalah Saya tidak berat einz suaranya Fadole Pengeran. Sehingga hal ini tidak ketar ketiru Umbudu, soalnya Fadole Pengeran terus berudus suaranya, tapi harus di kelas D saya yakin. Banyak teras-teras bukak. Mereka mengalami Umbudu, semua ujok, semua mengan-mangan. Ribet. Saya ingin mengajikan, saya ingin mengajikan. Mulanya Muqtazilah, itu juga gemang, gedeng Muqtazilah, teman-teman. Masih orang cocok, itu juga gedeng, teman-teman. Muqtazilah yang modern, sebagian saya, sebagian canom-nom yang melak Muqtazilah itu Muqtazilah tidak faham. Muqtazilah tidak faham. Sehingga mereka itu tidak kena didukung. Meskipun ya tentu dengan sekian catatan. Muqtazilah itu muqdarani Allah kuqadir alim. Muqdarani Allah kuqadir itu itu kuatir dengan dualitas Allah dan sifatnya. Jadi, niatnya itu takzim dengan Allah SWT. Zaman Muqtazilah ini. Makanya ahli sunnah dalam hal ini untuk respect. Ahli sunnah itu kebingungan, bingungnya mau. Masa kadir ke orang-orang saudarani Allah kuqadir itu aneh. tetapi tidak dihargai Allah kuqadir tetap ke sana. Itu ada barang loruk. Tidak tidak? Kalau loruk masalah, kan disini kan. Tidak dihormat, ada kufruan. Daripada kufruan ya aduk rapaham. Ini nanti. Bagaimana takoknya mengkarnakir? Merebuka. Ya Allah. Ayo terus. Ini masalah dari asari maturiti. Mereka mengkarnakir, ribet. Ini hubungan kita dengan Allah yakin. Aduk budu. Kita harus kecelokan orang alim. Kita ada wiritan yang orang budu. Aksaru ahlil jenna Albulhu. Aki-aki penduduk suaraku Albulhu Albulhu Ya blok. Karena kita harus dihormati orang alim. Kadang-kadang. Tidak ada. Maksudnya saya mengkali hadis. Aksaru ahlil jenna Albulhu. Tulis di kotak sini. Jadi saya di sekolah, tes harus menjawab tulis. Aksaru ahlil jenna Albulhu. Aki-aki penduduk suaraku Albulhu yang goblok. Paham? Tapi dari CJBD maksudnya goblok urusan do nyodl. Berarti duit raro. Manajemen. Orang aku tidak ngewaji goblok. Bareng duit pinter. Karena aku. Orang aku. Maksudnya hadis itu orang aku. Aku kan waliah. Ngaji goblok. Bareng urusan do pinter. Ngaji Faham-faham jumlah warung yang murah. Yang sepuluh warga. Ribet, ribet. Itu sepuluh pengirahan. Tapi ada orang yang saya sarai. Karena aku sekali mau sarai. Ada orang yang saya ikhtaf Aksaru ahlil jenna Albulhu di umur dunia. Ribet malah. Ada orang yang saya sarai. Pokok. Aki-aki penduduk suaraku Albulhu. Yang saya ikut. Yang saya ikut. Tapi ada orang yang saya sarai. Ada orang yang saya sarai. Yang saya ikut. Yang saya ikut. Aksi. Kalau saya tidak usah. Sarai. Benar original itu Dawa Nabi. Aki-aki penduduk suaraku. Albulhu Yang saya ikut. Dan tidak usah. Aki-kari yang saya ikut. dunia ribet Rawsah, ya Rawsah Sarah, ya apa? Rawsah Sarah. Wa adal kalamu la yahtaju ila syarhin, wa la ila tafsirin, wa la ila ganda wa ganda. Maknanya apa? Aksaru ahlil jannah al-bulbu. Aki-aki penduduk suarga itu, wongseng. Ma makna jahluna. Ma makna, makna jahli. Ma makna jahli, ya jahli. Kalo ngerasa nabiya mbak yakin. Kalo ngerdalu hubungan baik pengiran. Ya Allah, kalo mau amalan baik jenengan, mau amalan yang goblok. Serah roh napa-napa. Cuma kalo roh nanti jenengan kodir, jenengan alim, jenengan perso hajat kula. Kalo ngga pedungu itu mesti ngerisah. Mereka semua, ngga pedungu pengiran nesamik basir. Sifat ma'ani apa makna wiar. Saku melok maturiti apa asari. Apa rodok setengah muktazilah setengah ahli sunnah. Ke muktazilah di bab ini, itu ahli sunnah untuk respek. Dalam bab ini loh ya. Karena tadi mereka berpendapat orang yang lahu kudroh, takut tak adudil kudamak. Di bab ini saja loh ya, muktazilah itu banyak ahli sunnah yang respek. Ahli sunnah mbak ketika mengatakan lahu kudroh, itu apa? Haladun yang benal maujud wal ma'adun. Mereka ribet, hubungannya ribet. Bisa ini serau sang unus, pokoknya ini tulis kenangan. Pokoknya aku tahu ngaji, tanggal teluposo, bingung. Terus disah nogok. Nah, sebab itu terakhir. Ya, pokoknya hilang-hilang. Setelah paham, pokoknya Al-Fatihah. Fatiha itu pelarian. Fatiha itu orang-orang. Hurmat Singarang Kitab. Nomor-orang pelari? Pelarian. Aduh. Aduh. Aku mau kecenderang. Nama ini. Sojil ngiling-iling. Nama ini. Sojil ngiling. Pokoknya, sojil ngiling. Pokoknya, kok mulai. Kitab dakok kodak. Wih tulis. Aksaru ahlil jannah. Al-Bullu. Aduh. Aduh. Aksaru ahlil jannah. Al-Bullu. Ada apa lah. Aksaru ahlil jannah. Al-Bullu. Wahad al-hadis. Layakta ju'ilah syarhin. Walah ilah tafsirin. Walah ilah ta'alikin. Had al-hadis. Allah. Komah bilafdih. Sokohnya. Berdiri dengan lafatnya itu sendiri. Sekaligin moco sarai. Aku mesti ramlebunnya. Gondang kitab-kitab nak sarai. Al-Bullu. Al-Bullu biumurid dunya. Fa inna al-bulhah biumuril akhirah. Mamkut. Mabghut. Bar rasidho. Rasidho. Wahad al-hadis. Selayah tajumah. Ila tafsirin. Walah ilah syarhin. Aman. Mulanya kejauh gemanwani wong alim. Wong alim wong paling terseksa. Eh bener. Said Zebidi. Kena apa wong alim tenan. Itu dicukupi. Uribebek pengiran. Kuluhn betenat itu ngunjuk khatjin. Tapi kalau soreng sinau bawa khatjin. Narafam ya nangis tenan. Ya muyasar kalau khatjin. Mereka. Saaknya. Kira-kira ini pengiran. Saaknya bawa khatjin nganti nangis. Kaji. Benroh langsung. Lalu sinau minah. Sejarahnya minah yang nganti nangis. Kuluhn itu minah ya cik jina kitab tentang minah. Yang nganti ngalami. Masya Allah. Serah kena di ceritaan. Kuluhn ngalami. Ya. Nangis. Nangis. Mereka mau. Ya. Ya. Beda. Hubungannya. Kuluhn ya kepengen. Kuluhn ya kepengen. Orang juga kepengen. Kuluhn ya kepengen. Tapi ngerti ini. Ya Allah. Allah itu. Apa. Lafad sing jamek. Sekali disebut. Allah itu. Adalu ala jami'il kamalat. Sing mustakhil. Terjadi onok nuksan. Allah ya qadir. Qadir. Sifat Allah. Terus. Terus. Kuluhn kan. Ya Allah. Jika engkau zat yang kuasa. Maka saya yang. Orang biasa pun bisa dapat. Begini-begini. Terus. Penang. Lancar. Ya. Ada penang. Itu. Bodohnya ada ngira. Ya Allah. Cek penang ya. Kalau tuafkan kakba yang mikir. Yang sadarwan ku. Terus. Kakba yang diingkertu. Yang bangunannya Abdul Zubar. Aku mengerti. Terus. Aku nak tuaf. Mepetrenikus. Nyekel kiswa kakba. Yang diminyaki. Wajib bayar dam. Dari wajib bayar. Yang nyatani diminyaki. Dari wajib bayar. Yang nyatani diminyaki. Mekir. Akhirnya. Tidak berdua. Mekir. Terus. Sampai tuaf bar. Akhirnya kan. Sampai tuaf. Sampai tuaf. Ketemu Mbahmu bersa. Ya. Gue mau saimu. Yang mas'ah. Yang muasa. Yang orang. Yang dilihat. Yang diingkir. Yang diingkir. Ya. Ini kan. Sofa. Ini marwah. Ini sofa. Ini bayangin ke kitabku. Ini sofa marwah. Ini kan gudung-gunung sofa. Gunung marwah. Nah, nak naik atas bawah itu mujma'alih Merga Nabi Nanti ngendikan zaman sugang Al-Ka'bah ilah sama ya Ka'bah Wa ilah tukhumil arti Ka'bah Sehingga masalah Ningkat Mejid Haram Itu wang ijma' Kenapa kok ijma' Misalnya Ka'bah di tingkat Mejid Haram di tingkat Tawaf nih lantai satu ya sah Lantai dua sah, lantai tiga sah Itu rabut persetujuan ulama internasional Merga Mansus Mansus, nak Ka'bah ilah sama ya Ka'bah Wa ilah tukhumil arti Ka'bah Mas'ah juga sama Perdebatannya itu dimuasa Melahkan Ka'bah itu di tingkat Tapi Mejid Haram di tingkat Tawaf nih lantai satu, lantai dua, lantai tiga Ka'bah, Ka'bah Merga Ka'bah ini tengah ini ilah sama Ka'bah, berarti otomatis Yang tuaf nih lantai dua Sah, meskipun noafi Ka'bah Ya tadi Ka'bah ini ngisor Itu status Ka'bah itu nanti aras Berarti yang tuaf di lantai dua, tiga, empat Sah Umpak mau di jebol, ada basemen Sah Tapi mau muasa, itu beda Ada hadisnya Muasa begini Ini kan sofa, ini marwah Zaman Nabi Suga, misalnya batas perluasan sini sampai sini Ini nak di tingkat sah Tiga, empat sah, lima sah Problemnya kalau muasa Nah terus ini itu kredit ya bro Nah kredit terus di muasa sampai sini Nah terus di sini juga mas'ah Berarti kan muasa Buatnya di tingkat tapi diperluas Bukan itu, aku raro-rasanya jadi orang lain Jadi bangun bersa itu tak apa Hak Wahabi ya, orang kualat-kualat Mas'ah diperluas Itu pilih hukumnya Menangnya, baru ini bangun menang lima menit Aku cek Apa panjang rapopo ya? Nak gak ngunuh ya ribet Kanjian diserah sedang Jadi maksudnya ya itu mikir Apa muasa itu kualat Maksudnya salah Apa panjang rapopo ya? Panjang butuh diperluas Akhirnya tako Lajar jenis kan sepuluh Gue tako ya malah tako Akhirnya dibanding Nak ketemu bodoh enak Gue mau dungu apa Baru Enak kan, lebih gampang kan Mau dungu apa Saya mau ngalih-ngalih muter sih Mbak 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 ketemu Habib Zain Ketemu ulama-ulama Ya wana diskusi Ke fatakulu filmina al-muwassa Ke fatakulu filmasa al-muwassa Fahamin kau ilin ya aku luka Ini menyebabkan ilmu Ribet kan tadi Uang al-muwassa Ribet kan Apa Mendingan cerita orang bodoh Ini ceritanya Pak Muat Kajin Ini saya nyata Yang bodoh Tuaf Tuaf atau sa'i Secara bahasa Qur'an kan Sa'i itu tuaf Inna soffa al-marwatamin syairi Lafaman hajjal betta wa'ita marah Balajuna halayat Tuaf Fatimah Yang menyebabkan ilmu Tuaf Tuaf itu di Al-Qur'an Itu sa'i itu Aku dungu muter Biasanya kan begini Sehingga terjadi kan Iki soffa Tuaf Yang Melayu Rene Di Marwah Terus ada Rene Rene terus dari Marwah ke Soffa Berarti kan membentuk lingkaran Lingkaran bahasa rapi Tuaf Sebelumnya ini cerita Qur'an Yang beradaan ini Sa'i itu Apa? Tuaf Mereka ada muter Tak baliknya Kalau kita pilih Soffa Marwah Kan terus kita muter Rene Muter Rene terus Marwah Soffa Terus baliknya Rene Jadi ada unsur lingkaran Apa? Sebelumnya disebut Tuaf Maka pertanyaannya Jika kamu dari Soffa ke Marwah Ini terus sini Balik sini Itu boleh enggak? Karena ini enggak membentuk Lingkaran Kepikiran enggak kan Wengalim Aduk radhati wengalim Mereka Kau tahu mikir ngono? Enggak tahu kan? Mulan aku ire Umpudu ire